oke teman teman selamat datang di channel bubu ya hari ini saya baru bisa upload ya karena ini anak-anak si mail dan si gembul ini kemarin dia terserang gejala upload ya atau kencing darah atau enggak bisa kencing itu bisa mengakibatkan kencing batu ya dan bisa mengakibatkan kematian teman-teman jadi belajar dari pengalaman kita ya ketika kita memelihara si bubu ya dulu si bubu itu sudah kurang lebih mau satu tahun ya hampir segede si gembul ini si bubu meninggal karena flut ya atau karena kencing batu nah jadi dari situ kita belajar ketika anak-anak ini si mahil sama si gembul terserang flut ya atau kencing darah kencing batu langsung kita obati segera mungkin ya teman-teman pertama-tama jadi teman-teman jangan panik ketika kucing teman-teman memiliki gejala enggak bisa kencing ya terus kencingnya berdarah itu adalah gejala pelut ya atau kencing batu pada kucing ini biasanya disebabkan bisa dari makanan ya teman-teman jadi makanan yang kurang mengandung mineral ataupun mengandung garam yang terlalu tinggi juga bisa mengakibatkan pelut ya pada kucing mixdom kemudian juga yang kedua bisa diakibatkan karena mereka tidak bisa menyalurkan hasrat kawin mereka ya teman-teman jadi buat teman-teman yang gemar memiliki atau sedang memelihara kucing mixdom dan mereka sudah beranjak dewasa dan ingin kawin segera carikan betina ya teman-teman agar mereka bisa kawin sehingga hasrat kawin mereka bisa tersalurkan nah jadi buat teman-teman kalau teman-teman memiliki kucing mixdom yang tidak bisa kencing ataupun kencing berdarah ya itu adalah gejala pelut teman-teman itu teman-teman harus waspada ya karena kencing batu ketika batunya itu sudah mulai besar itu mereka akan sangat kesakitan sekali nah jadi teman-teman jangan panik ketika teman-teman memiliki kucing mixdom ya yang sudah lama mungkin nggak bisa kencing ya atau sedikit kencingnya itu darah sama seperti mereka ini si gembul sama si mail jadi teman-teman saya rekomendasikan ya bisa untuk membeli ini ya teman-teman batu gin ya jadi batu gin ini bisa mencairkan batu ataupun garam yang ada di kantung kemihnya itu biasanya sudah membentuk kristal batu ya teman-teman jadi ini obatnya teman-teman kalian bisa beli ini batu gin oke teman-teman ini untuk cara mengobati kucing yang terkena pelut ya atau gejala pelut ataupun kencing batu sehingga mereka kencingnya itu berdarah ya teman-teman kencingnya mengeluarkan darah ataupun susah kencing ya ini kita mau pakai batu gin ya teman-teman oke kalian bisa lihat ya untuk pengobatannya bisa kalian teteskan langsung tapi kalau kucingnya susah seperti si gembul ini ya kalian bisa lihat kita menggunakan suntikan ini teman-teman nah kayaknya seperti ini teman-teman nah jadi langsung dicekokin ya teman-teman dengan menggunakan batu gin ini oke semoga informasi ini bermanfaat buat kalian teman-teman ya selamat menikmati